hai oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara ngecek plagiarism di turnitin Oke yang pertama kita buka dulu website turnitinnya kita bisa memasukkan websitenya turnitin.com atau anda bisa juga lewat Google kemudian cari dengan kata kunci turnitin kita masuk menggunakan email yang kita berikan sini saya menggunakan email turnitin ngecek FTK 6 dan password password dia yang sudah tertera pada akun turnitinnya kemudian kita masuk maka tampilan turnitin akan seperti ini eh bagaimana langkah selanjutnya untuk mengecek plagiarism lain pertama kita at class terlebih dahulu kita buat kelasnya misalkan eh anda mau mengecek misalkan eh anda beri nama 6 Pai misalkan misalkan Anda dalam kolektif dalam satu kelas plus namenya bisa diberi nama eh 6 Pai ya kelasnya ditambahin eh ditambahkan mata kuliahnya juga boleh misalkan 6 Pai ya statistika pendidikan kalau anda misalkan majiwa yang sedang eh mengoreksi akan mengecek plagiarism skripsi yang pasannya bisa diberi nama eh skripsi kemudian nama anda misalkan seperti itu oke di kasus ini saya kasih contoh kasus eh untuk kelas saja misalkan 6 Pai ya mata kuliah statistika pendidikan pendidikan akan mengecek plagiarism oke kemudian enrollment keynya itu kita beri 123456 saja biar mudah enrollment keynya ini harus dipilih subject area terserah anda bisa memilih lebih apapun saya syaratkan untuk social study saja karena kita di fakultas tapi ya seperti itu levelnya kita pilih ya eh Undergraduate misalkan proteinnya saat ya di sini ada kelas ended kelas endednya eh dibiarkan saja biasanya defaultnya adalah 6 bulan jadi kelas endednya dibiarkan saja nah pengaruhnya apa sih pengaruhnya ketika lebih dari eh 6 bulan ya lebih dari tanggal ini maka dia tidak bisa mengupload lagi di kelas ini tapi ketika eh anda membuat kelas baru masih bisa mengupload apakah hasilnya masih tersimpan hasil hasil checker plagiarism nya juga masih tersimpan artinya lebih dari tanggal 19 anda masih bisa lihat eh hasil yang anda upload sebelum tanggal 19 gitu oke kita submit oke oke akan muncul seperti ini ya jadi eh apa namanya kolom kelasnya sudah ada 6 PAI statistika pendidikan kemudian bagaimana cara menguploadnya mengupload yang mau kita cek kita klik saja nampai ya oke kemudian kita add assignment oke di sini prosesnya mungkin agak memakan waktu yang lama karena add assignment ini eh lama sekali ya jadi anda jangan klik berkali-kali cukup cukup klik sekali saja ini prosesnya agak lama ketika add assignment oke assignment titelnya boleh anda namai seperti tadi kelasnya ya nggak apa-apa misalkan seperti itu atau mau menamai lebih khusus lagi misalkan bab apa-apa juga boleh ini start date sama do date nya tidak usah dirubah sesuaikan saja ini biasanya seminggu ya setelah seminggu apakah bisa mengupload lagi pak misalkan seperti itu bisa bisa membuat assignment lagi baru assignment nya akan tersimpan nggak tersimpan terus ya jadi hasil checker plagiarism nya itu akan masih bisa dilihat setelah tanggal 25 Mei intinya dudet sama ended nya itu dibiarkan saja nggak apa-apa tidak usah di setting oke kemudian ini di klik optional setting nah sekarang di sini apa yang perlu kita perhatikan eh di sini yang kita perlu perhatikan adalah eh ini ya bagian bibliografi kalau daftar pustaka tidak terindex tidak terindex similarity nya maka di klik yes tapi dengan catatan bahwa anda harus menggunakan bahasa Inggris jadi daftar pustaka tidak bisa terbaca maka menggunakan kata reference reference jadi dibawah reference itu tidak tidak dicek plagiarism nya kalau anda menggunakan kata reference gitu ya jadi exclude bibliografi ini akan aktif ketika di dalam word anda atau PDF anda ada tulisan references maka dibawahnya itu dia tidak akan tercek plagiarism jadi kalau mau menggunakan ya yes kalau tidak menggunakan ya no saja tapi kalimat daftar pustaka bisa nggak tidak bisa karena kalimatnya harus dalam bahasa Inggris reference reference referensis nah kemudian eh yang harus diperhatikan selanjutnya adalah ini submit papers to nah jangan sampai anda memilih standard paper repository institution repository ataupun student choice repository jadi anda pilih no repository saja jadi untuk mengecek plagiarism anda majuwa IIN majuwa terbiak khususnya itu harus dicek eh bahwa ini settingannya harus no repository kenapa eh dengan settingan yang lain karena ketika anda misalkan menggunakan institution paper repository maka eh file yang anda upload sudah mempunyai milik IIN seperti itu jadi misalkan eh draft skripsi yang belum selesai seperti itu anda upload lagi dicek kedua kali ini nanti akan 100% karena dia sudah masuk ke institution paper repository jadi untuk amannya eh anda cukup menggunakan no repository jadi pastikan ini ini pastikan betul-betul ya saya ulangi lagi sekali lagi pastikan betul-betul bahwa disini settingnya adalah submit papers to nya itu adalah no repository jadi jangan sampai salah oke kemudian submit oke oke maka assignment nya sudah muncul nam statistika pendidikan dengan eh assignment nya juga nampai statistika pendidikan bagaimana cara mengupload nya mengupload nya kita menggunakan inbook eh kolom ini more action kemudian submit ya nah disini ada dua metode yang gampang ya pertama single single file upload yang kedua zip file upload nah gunakan itu saja ya kalau zip file upload adalah nanti misalkan tugasnya ada banyak itu bisa di zip terlebih dahulu kemudian choose file upload seperti itu dengan ketentuan sebagai berikut bahwa filenya itu tidak boleh lebih dari 200 MB dan lain sebagainya ini bisa dibaca sendiri itu ketika jadi satu misalkan tugas-tugas mau mengecek plagiarism dari sebuah tugas maka gunakan si file upload kalau itu dalam banyak file kalau hanya satu saja maka single file upload saja sudah cukup kita misalkan saya mengecek dengan single file saja kita beri nama oke kemudian detailnya misalkan artikel gitu ya oke kemudian choose from this computer kemudian kita pilih artikel artikel saya ini oke kemudian klik upload kita tunggu prosesnya ini juga memakan waktu ya masih ditunggu oke kalau sudah kita klik confirm oke kalau sudah klik confirm kemudian go to assignment inbox kita klik itu saja nah nanti kita akan tampilannya disini eh apakah ini sudah selesai tidak ini perlu proses waktunya jadi tidak tidak langsung jadi nanti anda tinggal menunggu mungkin satu hari atau dua hari itu kita cek hasil similar gimana eh saya akan tunjukkan bagaimana hasil yang sudah eh di cek gitu yang sudah di cek plagiarism nya berapa persen gitu kita akan cek kita klik turn it in lagi untuk masuk ke beranda kita misalkan ini ya saya punya class name yang sudah terisi ya ini kemudian saya klik more action sorry kita klik view ya hasilnya kita klik view oke maka hasilnya akan seperti ini ini adalah eh hasil dari cek plagiarism nya oke bagaimana cara melihatnya kita tinggal klik saja misalkan klik disini nah kita akan melihat 18% itu eh dia plagiarism dimana saja nah kita bisa lihat ya oke kalimat ini ya kita klik 18 nya ini kemudian dilihat-lihat oh ini eh dia mirip dengan kalimat dimana kita bisa cari oke lalu bagaimana untuk mendownloadnya untuk mendownload cukup eh klik salah satu centang misalkan disini kita mendownload satu ya kita centang satu kalau mendownload banyak ya kita centang ini ini saja maka akan tercentang semuanya kita tinggal klik download download kemudian kita download original file atau download original file as pdf oke kita tunggu downloadnya nah nah biasanya dia tidak akan langsung terdownload maka dia harus eh melihat nanti akan ada kotak masuk disini ya kotak masuknya disini biasanya eh apa namanya kita akan lihat kotak masuknya eh 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 ah biasanya nanti akan ada message ya akan ada message seperti ini ya maka akan bisa terdownload tetapi kalau eh ini karena saya sudah mendownload sebelumnya maka sudah langsung otomatis bisa mendownload gitu tapi kalau misalkan eh anda baru pertama kali download maka tidak akan langsung muncul message ini message hasil downloadnya jadi eh hasil downloadnya nanti dia akan eh proses terlebih dahulu mungkin sehari anda tunggu sehari gitu hari berikutnya anda cek di bagian kolom message maka anda sudah bisa mendownload hasil dari plagiarismnya oke misalkan ini saya download nah saya akan download disini maka ini link untuk mendownload hasil dari cek plagiarismnya gitu oke terimakasih sudah menonton video ini eh jangan lupa untuk subscribe ya dan komen dan like video ini terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh